Biar dibilang saya gila itu kok Kita masukkan satu dulu ya, kita fokus ke itu dulu Yang satunya Kalau belum kepegang tangan Ada tapi nggak kasih tahu Kalau belum kepegang tangan teman-teman tahu Itu tadi dipegang contoh ya Kalau belum kepegang tangan Itu tadi ya kepegang cuma kesenggaraan Kalau sudah kepegang tangan caranya Ini sorry teman-teman, aku nggak mengajarkan teman-teman buat Kita lepas dari hub Karena saya memang udah, ya apa ya Waktu zaman saya kenal semua ular Itu belum ada hub Yang ada cuma benar Dan itu saya nggak pernah Makanya saya, teman-teman reptil udah tahu semua Kalau saya, donisinya itu memang jarang Dan hampir tidak pernah aku Karena nggak bisa Duduk kan selain main snack show ya Iya Berarti bisa show ya Kalau sekarang masih ke aku atau nggak? Gue nggak Jadi kalau sudah kepegang tangan Jangan dicontoh ya Kita masukkan sementara di sini Ini sementara teman-teman Ambil sementara Ini kan aslinya di Maju Yensel ya Iya Itu sebenarnya pokok ayam Tapi sementara saya bersihkan ini Itu takas insidu dulu Sebenarnya dipok juga Kita fokus ke ini dulu Teman-teman, kita memaksa Apa itu? Kingcobra untuk melepaskan kulitnya Itu nggak segampang kita Menggegel Kingcobra Jangan dicontoh Jangan dicontoh Jangan dicontoh Kenapa kok harus dibuka seperti ini? Saya pekan nggak apa-apa Gak apa-apa, aku jangan Waduh, besar dong Ini pertama kali saya pekan Pertama kali jenis itu Jangan dilanggar Soalnya saya berarti karena ada Nah teman-teman Ada yang Sebut Kita aman Becew Besar lho Ini silangan saya loh teman-teman Dan mas, saya pasiin Gak apa-apa Saya pak Sakit, mas Pak Sombol bingin tapi kalau dibanyain sendiri kacil wc ada kucing banyak kacil kan memang tersebar karakternya mungkin yang juga ini kan Jawa juga ini kan bukan dari Kalimantan tapi dari juga yang kuning kayak golgi-golgi punya panci temen-temen ya tapi selama masih nyokip kacil kalau kamu menurut saya ini ini kacil tapi masih bisa panjang kalau masih setahun saya masih ya itu lima setengah setahun saya tapi ada yang bilang gitu nih kalau kacil lihat karakternya ini kayak gini akhirnya kok gitu padahal kemarin nggak gitu iya kan iya asalnya anjita putih kan dihantar sama mas anjir iya dihantar enak sama baguang juga iya iya dihantar wangku pada saya lihat anjir kok diam gitu kan sekarang gila karakternya ada posinnya ada posinnya eh eh harusnya barang karakternya gila gila wangku untuk teman-teman pesannya cuma satu apalagi di daerah banyuwangi ya daerah banyuwangi jangan kit yang namanya kaci kalau memang bener-bener kamu nggak tahu tentang kaciku ya jadi itu pesan saya nah kalau umpunya ada apa-apanya nanti kalau ada ya orang mainan kaci terus habis itu di banyuwangi ada yang kena kaci itu yang dicari mesti yang senior ya saya nggak saya nggak nggak bilang saya senior ya tapi yang di atas saya yang dicari gitu karena dia BKKC atas kemawannya ya atas kemawannya dia sendiri kita nggak menurut kita nggak buka apa ya privat atau les ya janganlah nanti kasihan ya kalau nggak tahu tentang itu prosedus itu main itu udah cuma satu orang yang susah semua orang yang susah keluarga ah iya berdekat persentase hidup matinya itu lebih besar matinya daripada hidupnya hidup pun kamu pasti cacat seumur hidup pasti tapi orang jelas cacat hasil itu udah usahlah aku sih kalian kalau pegang ginkobra mungkin dapat kutanga dapat kakawa mungkin ya tapi apa itu bisa menyelamatkan kalian apabila kalian kenapin terus yang ngekutangani kalian itu loh apa nganter sampai kamu ke rumah sakit terus nungguin kan nggak jadi dipikiran dulu impact itu iya kalau rupanya nggak pikir-pikir situ waduh malah di kace kayak gini dia nggak tahu tuannya ada si tejo ini kalian tahu 12 tahun sama saya itu nggak pernah tahu tuannya iya kan tegak lah malah yang parah lagi ada mas kalau kena di kace malah itu tak dudasi nggak udah dia itu pulaknya sendiri pulaknya kamu sendiri kamu minta bantuan kamu diingetin kayak yang di tempat sana itu jauh orangnya udah saya ingetin jangan terus abis itu nanti efeknya itu bukan kamu aja yang susah tapi semuanya juga susah akhirnya open donasi kenapa mereka tahu seru nanti bisa di king cobra itu mahal dan jarang gitu itu pun kalau kamu kuat kalau nggak kuat dia mati ada 2 dokter 3 dokter 3 dokter 3 itu dia pelopor utama kalau ukurannya kalian yang kena beat gitu ya yang di WA kita-kita ini gitu loh jadi gimana kalian itu menggantikan gimana kalian itu edukasi edukasinya ke teman-teman itu gimana kok sampai masih ada di gigi yang seperti ini gitu jadi kalau di gigi king cobra itu ada 2 cuma kemungkinan yang pasti yang satu mati yang kedua tidur selamanya mati ya iya sama aja mas teman-teman ya balikkan kan dimasukkan ke patah lagi iya mas apa-apa yang itu sampai yang dimasukkan waduh saya tumpah berani sama ini sama-sama ini sama-sama ini kan apain kesini sama melur tiang iya enggak mas saya ya penasaran juga penasaran juga lihat kaca yang gede gini mau nyamperin garaga kan terlalu jauh iya iya enggak aku tanya di Banyuangnya cuma ini ini doang ya setahu saya ini setahu saya ini iya berarti yang lain jangan sampai ada iya jangan sampai ada lah dan teman-teman tahu satu tetes bisanya itu bisa membunuh sekitar prediksi loh ya itu ada 100 orang dewasa bayangin aja dan king cobra dikit gak mungkin cuma satu tetes banyak jadi kalian ngalah apa tawuran contoh yang salah contoh yang salah kita tutup ini dulu kita buka yang ini ini luar kayu nasinya kayak gimana ini biar ya mas biar ya ini nasi di coba kasih makan masih enggak mau teman-teman iya mas tapi jangan jangan ditiru serius jangan kalian gak usah lah niru-niru kayak gitu kayaknya buat apa juga kayaknya dilakukan oleh orang gila ya mas iya katanya sampai nanti bertambang ke bapak sebuah orang gila apa saya hahaha tapi sendiri yang ngomong ya itu kan itu rumusnya Mbak Gweng oh iya aku juga mau ikut tikut Mbak Gwengnya gila ya orang itu ngajak-ngajak ayo iya Yes 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 ini kita masukin ya ya masukin yuk masuk yuk Kali masuk li ya dimas yuk tapan ini gua enggak enak Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ayo, ayo Kameramen kalau takut nggak usah dekat-dekat Sebenarnya kan kandangnya teral Ini kandangnya masih di sana Di Madiun, terus di sini Itu mau saya bikin kandang permanen Jadi untuk 14 tingko beradu tadi Nantinya dan ular piton lainnya itu Hadir di kandang permanen Soalnya ular piton saya itu besar-besar Paling minim aja 4,5 meter Itu udah minum ukurannya Dipindah ke pekerjaan? Semuanya nanti saya duduk di sini Soalnya saya udah di sini full Kita tutup ya Ekornya Ini nggak apa-apa Ini baru dua Ini sampai bawah dari Madiun ya Baru dua teman-teman Belum yang lain Belum yang lain Ini tadi kita tinggal ngopi Dia sudah mau makan teman-teman Lihat itu jadinya Oh kasihan ya Tapi gimana lagi ya mas Ya memang nanti makanannya Di alam sudah Makan udah sejadi Ilmu memberantakan semuanya Itu Saya nggak mati-mati ya mas Kuat Berarti lama ya mas Lama Berarti nggak Ya enggak sih Kalau kejolah Bentar 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 lagi Tidak Aduh 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 Untuk tejo Untuk tejo Yang lain Saya berani dekat Karena ada beliau teman-teman Dia awas Pertama kali ya First time Oke teman-teman Itu tadi keseruan kita Bersama mas Sinyo Ini mumpung dia Pulang ke Banyuang Saya sempatkan ke sini Penasaran mau lihat Kingcobra nya dia Teman-teman Pertama yang saya lihat itu Dita Putih Terus 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 Mau pegang sendiri Mau pegang sendiri Enggak Enggak Saya gak berani Karena saya juga Sungkan Ada beliau Salah satu senior Kingcobra Di Banyuwangi Teman-teman Jadi Ada pesan buat Pemain reptil Iya Jadi Kalau untuk teman-teman Khususnya di Banyuwangi Umumnya Di semuanya Di Indonesia Semuanya Jadi Kalau main ular Ya mainlah Main yang aman-aman aja Kalau anda Sendiri pengen Berkenalan dengan yang Venom Gak masalah Kenalan gak apa-apa Cuma Ini Tahu tentang karakter dulu Tahu tentang itu Yang anda pegang itu Ular apa Dan resikonya Seperti apa Itulah Dan hati-hati Tetap hati-hati Orang yang hati-hati Super Kayak Sumpahnya Kayak saya Gini ya Itu juga Gak menutup kemungkinan Bisa Bisa kena juga Itu loh Jadi Untuk teman-teman lah Intinya Saya fokuskan ke teman-teman Jangan mainan kaji Meskipun itu Ular yang sangat istimewa Ular sangat Bagus Eksotik Nah Tapi Itu ular yang sangat Lebih Dan itu aja Soalnya saya lihat kaji Itu Kayak apa Tatapan matanya Itu beda Dari ular-ular yang lain Kayak lebih Beribawa Makanya ada filosofi Seperti ini Teman-teman Sang Raja Tidak harus menunjukkan Taringnya Untuk bisik Dia hanya Berdiri Tegak Dan dia sudah Disedari Itulah Sang Raja King Gowran Bagaimana Makasih ya Maaf Ngeripotin Langsung pulang ini Ya Ngopi-ngopi Kita Ngopi-ngopi Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Siap Terima kasih Oke Yuk